Yo, halo kawan, balik lagi dalam Diari Game Kali ini kita akan melanjutkan petualangan kita dalam Final Fantasy pertama Jadi, di episode sebelumnya, gue baru saja mati Dan menyisakan sisa satu karakter Dan setelah berhasil kabur-kabur-kabur-kabur Gue udah balik lagi ke Evelyn dan semua karakter gue udah hidup Abis itu juga gue udah beli item yang gue butuhin Gue udah beli heal 50, gue udah beli pure 20 Dan kayaknya gue butuh satu lagi deh Gue beli kabin satu lagi Dan kita akan melanjutkan petualangan kita Kali ini kita akan ke tempat si Garlan Tempat kita melawan Garlan Karena disana masih ada Ruangan yang belum bisa dibuka Dan karena kita udah punya Mystic Key Sekarang kita udah bisa ngebukanya Sebelum berangkat, gue juga udah mau beli satu Magic Yang lupa gue beli Padahal ini cukup berguna sekali Terutama untuk nanti Ya, dan itu adalah Harm 2 Skill level 3 ini penting banget nih Gue lupa mau beli ini Gitu, lalu Level 3 ada lagi yang perlu dibeli ya Coba kita cek Eh, kalau cek sih Nero Oke, gak ada yang terlalu penting ternyata Oke, langsung saja kita Tapi sebelum berangkat Tuker dulu posisinya Yoi Maklum rada-rada OCD gitu Kalau tidak sesuai dengan yang di awal Agak gatel rasanya Kita udah selesai di Marsh Cave Semua item-itemnya udah gue ambil Semua rahasia-rahasia disitu juga Wuuu, mantap kayak Zoku Apa namanya? Ya, semua kotak-kotak yang Yang berguna Pokoknya yang ada di dalam situ Yang bisa dibuka ya udah gue buka Dan itu butuh perjuangan sekali Gue pikir dengan dah level 10 gitu Bisa easy-peasy ternyata Wah, saya meremehkan Betul-betul meremehkan Itu baru Final Fantasy tuh disitu tuh Susah ya tuh Dungeon-dungeon kayak gitu tuh Aduh Kita Udah aman Jadi kita sekarang Santai Chill-chill Harusnya sih gak payah-payah banget ya Wuuu, 11 damage Ya, lumayan Pake Silver Dagger Yuh, tapi tetep lebih gede-gede Tidak berharap damage memang Mantap Selalu tidak menolak Kalau kita dapat Dewi Kembali ke Conneria Tapi kita tidak kesana Yang kita akan lakukan adalah Ke Temple of Finn Kangen juga nih Disini nih Ngelawan musuh-musuh disini Ketemu Mad Pony Ngelawan Imp Ternyata karakter yang Tulisannya GR gitu ya Gue kira tadinya Grey Ternyata tuh Grid Grid Imp gitu Jadi versi upgrade-nya Atau kayak Wolf Itu kan ada GR Wolf Itu maksudnya Grid Wolf Gue kira itu Grey Grey itu kan warna abu-abu Jadi gue pikir karena Mungkin gak ada pixel abu-abu Jadi ya mereka gak ganti warna sembarang aja gitu Tapi tetep dinamain Grey Ternyata bukan Ternyata Grid maksudnya Ups Miss Tidak masalah Wuh, 173 damage Semua berkat dark Kalau gak ada dark Waduh Tim saya Tim ampas Tidak bisa apa-apa Cuma 18 Kalau tidak masalah Ini dia Awal dari semua Jadi kalau misalnya kalian ingat Di sebelah kanan temple ini Gue gak jelajahin Di video yang episode 1 Itu gak gue jelajahin Karena Dikasih tau disitu Kalau Di gamefaxnya dikasih tau Kalau disitu Tempatnya adalah kekunci Nah berhubung Gue waktu itu Lagi takut Masih Ketemu gue Takut mati Karena Beberapa kali gue ketemunya Malah mati mulu kan Kena stun gitu Ya gue Gue berusaha secepat mungkin Untuk Cepet-cepet lah Keluar dari dungeon ini gitu Keluar dari tempat ini Nah Tapi sekarang Karena gue udah persiapin Udah jauh Lebih matang Kita akan Membuka Item yang ada disini Nah ini Gue udah gak takut lagi nih sekarang Makan nih Makan nih Makan tuh 120 damage Tuh gold Hehehe Hehehe Drat gue udah super strong Sekali Yeah Lup Ini dia Ada jaga Ada 2 gargoyle Gak lupa Bisa gak ya Dikill Kalau di marscape Bisa OTK Si siapa Si dark Wuh OTK Nice Hahaha Ya gargoyle Di Di Marscape Mau Mau Biasa sih Bahkan sama Zack juga OTK Nice Wuhuhu Tim kita sudah cukup Jadi sebenernya Emang marscape tuh Susah Gitu Wuhu Where's Sword Wow Oke 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 Coba kita cek Kita cek ya Kita pertama cek dulu statusnya dark Lihat damage nya 38 Hit nya 55 Oke Sekarang kita coba ganti Dengan Where's Sword Apakah upgrade atau tidak Hmm Damage nya mana turun 33 ya Kalau gitu kita kembalikan Yep Silver sword masih lebih better ya Jadi Ya Tidak usah dipakai Aduh Lupa Wih Balang Lawan lagi Tapi gapapa sih Cuma 4 hit 102 damage Nah Boleh lah Gampetnya langsung mati Ia Kena miss What? 96 hit dong Wah Selain dart Emang sakit Si damage nya memang Oke Si dart agak Misplay dikit Tapi Masih gak ngepek Sekali hit sama neru loh 5 damage yang mati Berarti darah dia 70 Darah gargol 70 Oke Sekarang kita Mana? Eh kekunci deh Bukan kekunci Cuma tutup Di sini nih Di bawah lagi Jadi di bawah tadi ada ruangan juga Dan di dalamnya ada Item juga Yang harus kita open Harus kita buka Gue udah pernah melawan Nenjo lebih kuat Jadi yang kayak gini Kayak gini Biasa aja Very nice Mantap 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 Nah di sebelah sini Tidak apa kayak isinya Tuh Kita long gargoyle lagi Yoi Kali ini ada 3 gargoyle nya Wah Kalau 4 hit baru kerasa demiknya ke dart Dan karena critical hit juga sih Bener-bener Bener-bener mau ngebunuh si zack Diem lah Jadi kita heal dulu Kita kasih cure 2 Ya mungkin fire kali Sebenernya gue agak khawatir si dart gak bisa ngekill yang pertama Tapi kita berdoa supaya langsung hati aja Biasanya sih Biasanya sih 9 dari 10 kali kesempatan dia akan lebih dari 100 damage nya Kita lihat kali ini Apakah akan 100 Atau lebih dari 70 Oke nice Nice Sisa 1 Kalau udah sisa 1 gak masalah Cure 2 Heal Nambah berapa Nambahnya 56 Lumayan Oke Ya zack sekarang udah mulai sangat bisa diandalkan ya Sebagai demager kedua Kalau-kalau dart gak bisa diandalkan Entah kena stun atau emang kena lagi Kurang oke aja Dan apakah item disini Runesword Oke oke Tadi wear a sword kurang oke ya Coba kita cek Runeswordnya track dulu Eh eh Kenapa tuh Oke Kita coba equip Tadi kalau di silver sword tuh damage 38 Sekarang Hmm 33 Meh Masih jauh lebih better silver sword Oke Yes Masih lebih better silver sword Jadi Kalau kalian udah beli silver sword Gak perlu Gak perlu equip Dua weapon itu ya Jadi tetep Tetep pake aja tuh silver swordnya Dan Gua rasa karena gak ada Gak ada karakter lain yang bisa pake Jadi kayaknya kita bisa jual dua item itu Buat ngosong-ngosongin Ini juga Apa Buat ngosongin Inventory kita Critical hit Oke 129 damage Critical hit Udah melesernin juga nih Critical hit nih Boleh lah Oke saatnya kita keluar dari sini Dan Selanjutnya Kita akan kembali ke Coneria Kenapa? Karena di Coneria itu Ada juga Ruangan yang kekunci itu Yang di awal episode gue tunjukin Nah Kita akan ngebukain sekarang Terminated Abis itu Abis dari Coneria Gue pengen nunjukin Satu tempat Satu spot Yang gue lupa Kasih tunjuk di Part-part sebelumnya Karena gue juga baru tau sih Sebenernya Gue juga baru tau Kalau ada tempat itu gitu loh Tempat apakah itu? Nah kita tunggu aja Nanti kita ke Coneria dulu Udah Udah ini aja sih kita Santai ini Kalau kayak gini mah Musuh kayak gimana Juga hajar Yang di sekitar sini Maksudnya Oke Kita kembali pulang Maponi? Oh bukan Ini memang normal damage aja Terus Biar cepet ya Sebenernya gak butuh-butuh juga sih Tapi kita lihat Halo Harusnya normal attacknya juga cukup Tapi gak apa-apa Kan gue juga mau balik ke In yang di Coneria Biar cepet mati Ini udah pasti mati loh Orang darahnya Im cuma 8 Saya ingat gue 8 atau 10 gitu Jadi 66 overkill Bye-bye Dadah 30 gold not bad Lumayan buat Masuk Bayar in-nya Coneria 30 kan Paling murah nih Termurah malah Oke In-nya Coneria Sungguh Sangat Menganggankan sekali Waduh Kita tinggal 2400 Tenang saja Don't worry Ada satu hal Yang akan nanti Gue tunjukin Seperti itu Kita kesini dulu Set Kita ke Castle Coneria Lalu kita akan Ngebuka Kotak-kotak Yang ada disini Nah Buka disini Bukan yang ini Yang Yang di atas Sorry Kalau gak salah Disini ada 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 Nah ini dia Ini ada secret nih So you are the light warrior Sebenarnya gak ada orang Disitu Tapi kita gak bisa lewat situ Kalau kita pencet nih Ada orang ya Mungkin Lupa Lupa mungkin Programnya lupa Entah lupa Entah gak sengaja Kita ketaruh disitu Ini keluar Oh ya Kesini dulu ya Kita kesini Naik ke atas Lalu Kita ke Kayaknya gue Bombong-bombong Waktu ya Muter-muter Ini dia Ada 6 kota Yang pertama Isinya ada Silver Dagger Ada Saber Ups Tadi lupa Jualan di Koneria ya Wih Coba kita Wah iya penuh Oke kita balik dulu Goblok Wih lupa 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 Kita balik ke koneria dulu Kita jual-jualin item yang kurang Kurang oke Halo Toko Ini sih pak Mau jual-jual nih Anu kita Saya mau jual What the hell is that What Seribu 12 12 ribu Holy Holy Run sword 5 ribu Lebih mahal daripada silver sword What The hell Man Wah Gue jadi ragu gue jualnya Oke Kita jual dulu falchernya Karena falchernya udah jelas Jual lebih Lebih ampas ya Daripada silver Oh udah Udah dijual ternyata Sekarang kita Zack Wah Wah Wres sword juga mahal Oke kita jual Sword sword Udah pasti Ampas Abis itu Large dagger Juga ampas Sisa dua itu Biarin dulu deh Anu Pirah Eh ya Udang sub juga jelek Oke Oh Ada kita punya silver hammer Kok baru tahu Oke Ini iron stuff juga Aduh Kebodohan saya beli Ternyata gak bisa dipakai Ke si Vira Punya iron hammer Sekarang Udah Udah kejual Oh udah Kita udah jual Punya niru Niru Dia udah Udah pake Silver dagger Jadi Large dagger jual Kemudian Hand axe jual Kemudian Saber juga jual Karena Sudah punya yang jual lebih baik Pokoknya silver equip Oke oke lah Kita pake Ini gue masih Masih penasaran gue sama ini Bisa di equip gak ya Wow 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 Wait 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 a minute Mari kita cek Damage 17 Hit 20% Absorb 2 Evade 56 Oke Ini kalo dia pake Silver hammer Then Kalo kita ganti Dengan Power stuff Let's see 17 15 Kok gue lupa Tadi berapa Tadi berapa kalo pake silver 17 20 Eh 17 20 17 20 17 20 17 20 17 19 Hmm Hit percentnya lebih Lebih rendah ya Tidak ada yang berbeda Kecuali hit percentnya Jadi Masih lebih better Silver ya Berarti Argumen gue yang pertama tadi Bener Silver hammer Masih lebih bagus Daripada Equip-equip yang lain-lain ya Kita coba lagi juga Ke si Dark Gue foto juga Biar Biar lebih valid nih Valid ya Ntar gue foto dulu Ini Dark pake Silver sword Terus Dark gue ganti Dengan rune sword Maka kita liat Statusnya Dead Hmm Ini gue bandingin Damage Masih lebih gede Pake silver sword Oke berarti Bener Silver sword Untuk Satin ini So far masih The best equipment Jadi kalo misalnya Misalnya kalian nemu Senjata Yang ada silver Itu udah pasti oke Paling oke Ya Sisanya Terserah gue Kalo mau jual Gue agak sayang Jadi gue biarin dulu Sekarang ke armor Wow Gue baru inget Gue punya silver ini Jadi gue langsung pake Karena tadi silver Jauh lebih oke Sisanya Kayaknya gue bakal jual deh Ada lagi gak yang perlu Ini kurangnya sama Gak bisa Ini bisa dipake Oke bisa dipake Berarti Yang akan gue jual adalah Iron ini Ini gak bisa Ini gak bisa Oh ini Ini sesama Ini gak bisa pake Oke Berarti untuk Sekarang kita jual Eh ini kan toko Weapon ya Toko armor Dah Oke kita udah ready Nah sekarang gue akan Menunjukkan Sebuah tempat Yang gue juga baru tau Ternyata tempat itu Ada Gue gak tau Apakah ini ada di Final Fantasy yang Final Fantasy 1 yang versi remake Yang udah baru-baru Woo Nice Baru keluar Ketemu Kaizoku Eh Gue belum selesai Konriya kan Nah ntar dulu Gue konriya dulu Berarti Ah gila Lupa-lupa Ini gue mainnya Mas Ya jadi ada satu tempat Nanti ya Kita ke konriya dulu Gue lupa lagi Black Main kabur-kabur Ah gitu Konriya belum beres Aduh 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 Come on Come on Ayo Ayo gue udah ngesabar nih Aku sudah tak sabar Satu momen 120 Berarti kalau ada 5 600 Not bad 600 gold Better equipment Better armor Better level Better stats Jadi Perfect Level 11 Harusnya sih udah oke Untuk Apa namanya Menuju Ketempat berikutnya Udah aman lah Secara level Sudah aman Secara equipment Sudah oke Udah Cukup ideal Cukup ideal Yoi 600 gold Very nice Very very nice Ya kita balik Ikoner ya Menyelesaikan Yang terlupakan Lebih cepat Kalau disini Karena ditempatkan Di sebelah kanan Kalau di sebelah kiri Eits Lebih Kelewatan Ini ya Tadi udah sampai sini ya Ya bener Berarti sisanya di kiri Iron stuff Yang mana gak kepake juga Berarti nanti jual lagi deh Ini TNT What the Key item Dari suaranya tuh Key item tuh Iron Shield Iron armor Meh Semua item iron jual Berarti Wih Mana tadi Magic armor Armor ya Ya Ada yang weapon Ada nih Semua yang iron jual Cah Balik lagi nih Kepapa deh Oke Oke kita balik Koner ya sebentar Untuk ngejual-jualin Item Ah Harusnya Gak bolak-balik Sih dasar Boblok Bukan emang Bye Abis itu Zack Zack apa ya Eh jangan yang gitu Udah Kalo weapon sih Udah berarti tinggal yang armor Iron shield Gaudah gak dipake Eh tunggu 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 Wow gue masih pake wooden Wooden itu Nah Oke Berarti wooden shieldnya gue jual Hampir aja gue melakukan kesalahan Si Zack Si iron armornya gak dipake Jual aja Karena yang apaan juga gak bisa dipake Oke ready Ready Kita Ini dulu Ini dulu Murah kan cuma 30 Oke Nah ini dia adalah Tempat yang ingin gue sebutin Dan tempatnya itu ada di Sebelah kanan Pravoka Jadi kita ke Pravoka dulu Ya Allah Salah gue Bego Lupa 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 Ini disini Oke kita menuju ke Pravoka Wah bagus nih gak ketemu Nah oke Kita pengen Pravoka Tempatnya ada di sebelah sini Sebelah kanan Jadi kalian ikutin aja jalannya ini Terus Oke Bertemu dengan Aragneed Sang labah-labah hijau Oke bagus Ya Allah baru gue bilang bagus Gak kena poison Kena poison sih Ya Allah dart juga Terus tuh Kocak ya Tulisan poison bisa sampe 5 tuh Karakter kita cuma bisa kasih nama 4 Nah emang Aneh sekali Tapi kayaknya sih Gara-gara mungkin Apa ya itu Ukuran Ukuran Fontnya lebih kecil sih memang Jadi mungkin Gue juga gak tau sih Kenapa Kenapa sih Nama apa Karakter utama Dibikin cuma bisa 4 huruf Gak ngerti sih Soalnya poison bisa 5 huruf Harusnya juga kalau kayak gitu Sekalian aja karakter utama Dibikin 5 huruf Untung Sudah beli banyak Pure Dan bahkan kita punya Punya magic pure Jadi Tidak masalah Kalau cuma kena poison kayak gini Ada Kecil lah Kecil kali Miss Pukul Mati dia kan Yoho Oke Oke Nice 150 gold Eits Lupa gue Tunggu 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 Where's my fear Oke Oke Geser dulu geser 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 Oke Mantap Tidak pernah menolak Tidak pernah menolak Kalau ketemu Oh grey Tidak pernah menolak Sakit Masih sakit ya Untuk zek ya Karena dia gak punya Equip armor yang emang bisa ngeabsorb Total damage sih Silver Lumayan lumayan Peningkatan lah Peningkatan damage Biasanya juga cuma 1 Menempat Bisa sampai belasan tuh Peningkatan 390 gold Hafal gue Belum keluar aja gue udah tau Berapa yang dapet Udah hafal soalnya Kita ke atas Nah Ya elah Baru gue ngomong Nah Langsung udah Salah Gue harus bunuh Werewolfnya dulu Back Harus pake dark Memastikan Biar langsung beneran mati Gitu Yoi Critical hit 34 damage Satu demente Satu demente Nice Dark Tu Satu satu 19 Not bad lah Upgrade Upgrade Biasanya juga cuman Itu sama kayak gue bilang Pas ketemu lawan upgrade tadi Biasanya juga cuman Satu digit Ini udah bisa dua digit Upgrade sekali Terutama karena gue gak pake magic Bye bye Yay 157 gold Very nice Oke Nah Pertama kali Pertama yang harus kita lakukan adalah Kita harus pake Gue cuma punya kabin ya Oke gapapa Pake kabin safe Oke Kenapa kita harus safe disini Karena Kalian liat itu yang diatas hijau Itu adalah Benua yang Baru Dan dimana Benua itu Punya monster yang levelnya Wah gila tinggi-tinggi banget Yang mana Kalau misalnya kita berhasil ngebunuh mereka Mereka akan ngedrop XP yang gede Dan juga akan ngedrop Gold yang banyak Nah titik ini Dua titik ini Adalah Dimana monster Di benua yang atas itu Bisa kita dapetin Kita lawan Dan ini dia Liat tuh Frostwolf Nah yang jadi masalah adalah Monster-monster ini Levelnya luar biasa Maksudnya kuat banget lah gitu Dan kalau misalnya Kita Pengen cepet naik level Syarat yang paling utama adalah Kita punya fire 2 Itu Syarat paling utama Dan berharap Bahwa fire 2 kita Akan langsung bisa ngekill mereka semua Nah sop Si frostwolf udah belum mati Nah 112 mati gak? Nah mati Nah gitu Nah ini Trick ini bisa kita pake Kita level 5 sebenernya Oke karena Skill fire 2 tuh gak bergantung Sama status karakter kita Tapi lebih kepada Jadi kayak di Ya ada RNG nya gitu lah Random generator Kalau misalnya Dia bisa nembus Sampai seratus Seratusan damage Dan bisa Ngebunuh karakter-karakter ini Itu Wah gila XP dan goldnya Yang didapet tuh gede banget Nanti kita Nanti bisa liat Bandingin dari kita Ngelawan Ogre Ogre tuh dapetnya 195 Per 1 monster Nah sementara ini kita liat Kita berhasil ngebunuh 4 1 sama si Zack Sisanya pasti miss Nah yang harus kita Berdoa adalah Jangan sampai 3 wolf ini Bisa ngebunuh Oh tadi kita serang duluan ya Hmm oke bagus Bagus Oke Bisa langsung bunuh Oh gak mati Oke Hmm tuh liat 43 damage loh One hit Oke ke dark miss Karena mungkin Apa Hit apa Eventnya gede Waduh miss lagi Si Vira No problem Oke bagus miss Oke langsung mati Nice Oke mati Tinggal sisa 1 berarti Oke Ayo 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 Oke nice Miss That good Mati gak nih Oke mati 26 damage loh Wuuu Gila neru Pertama kali tuh Hit Biasa gitu 26 Nah liat Berapa banyak gold dan exp yang akan kita dapetin Tuh 703 exp points 1400 gold Dimana lagi kalian bisa nemu Sebanyak ini dapetnya Dari momen biasa coba Gak akan nemu Kalo di Di tempat yang Di tempat biasa kita Tapi disini Di 2 titik itu Kita bisa dapetin Exp dan gold sebanyak itu Dan sebenernya ada monster yang Dropnya lebih gede lagi Kita akan coba Kita akan coba Bentar Sambil ngecek status karakter kita Oke Kita sekali lagi main disitu bisa naik level nih Ayo Ayo Oke Nah ini Ini nih Kebetulan ini adalah monster yang gue cari Oke kenapa Karena mereka Ini namanya zombul Monster ini zombie dan bull Jadi ini satu Jadi bisa dibilang Zombie Apa Babi Babi hutan Bull itu Eh bukan ya Bull itu bukan babi hutan Bull itu sebenernya Ini apa Eh Eh lupa Ya pokoknya Zombie lah Zombie Undead Sehingga Nah kita bisa pake magic Harm 2 Inilah kenapa tadi gue beli harm 2 Karena ini pasti akan ngefek sekali Dan Mereka juga sangat super efektif Kalau kita pake fire 2 Oke kita coba pake Dan berdoa semoga Karaksi zombul itu Tidak Oh 136 damage Nice Dan berdoa si zombul Tidak ada yang membuat karakter kita mati Come on 138 damage juga Nice Nah 59 59 tuh kecil banget sih Kemungkinan besar dia gak mati Nanti Hah apalagi yang ini Oke berarti 2 yang paling depan gak akan mati Baik lah Oke nice miss Bagus Nah Kita liat Mati gak Mati gak Tidak mati dong Uh Oke Baik Cukup Agak sedikit mulai khawatir Bisakah kita Mengalahkan mereka Aduh Demeknya mencil banget Lekil belakang lo Tapi Tapi dari dark dan Secek harusnya bisa nih Ngekill Oke tuh Dark aja 38 damage loh Uh Damn 59 Oke pasti mati Yang atas juga mati Balik sisa 2 Wow 54 Aman sih Masih bisa Kita masih bisa Gue akan farming disini Mungkin sampai kita naik level 2 kali ya Oke Kita masih bisa Dan Gue gak akan Pakai magic lagi Karena gue rasa udah cukup Uff 53 damage dong Sakit sekali Oke nice Nice Pasti mati Tentu saja Tup Mati gak Tidak mati Tapi masih ada Zack Zack Pukul dia Pukul deh Zack Pukul dong Dus Mati tidak Tidak mati Luar biasa Karena dari tadi kita kasih magic 2 kali Tim Timnya kecil Selama masih dart gak masalah Dart nur darahnya gede Paling banyak Oke Bye bye Mati Mati Tidak mati Oh mati Nice Nih liat Berapa XP dan gold Yang didapat Dari 4 zombuls 1 2 3 Let's go Let's go Let's go Tada Wow 1050 point Dan 4200 gold Liat 4200 gold Gue kemarin Nge farming duit Segitu banyak Yang butuh waktu Hampir sejam Kita cuman gak sampe 5 menit 4200 gold Gila gak Dan gue baru tau ini Dang Dart neck level Lumayan Nah beberapa point tuh darahnya tuh 6 point 6 kayaknya Kadar 301 kan Wah gila Coba gue tau Tadi kemarin Aduh 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 Gila neck level juga Gue gak tau sih Si Zack sama Nero Bakal neck gak ya Karena dia Dari kemana Mati mulu tuh Jadi XP nya bakal beda jauh tuh Gak Zack sama Nero gak Next nya berapa butuh 4600 5 kali battle ya Oke Zack Masih lama Intinya Gue akan stop ketiga Semua karakter level 13 Jadi kita akan farming disini Sampai semua karakter kita level 13 Oke lanjut Sebelum itu gue lupa Untung aja Untung gue inget Untung gue inget Cure Terutama bersifira sendiri sih Eits Kenapa gue pake sihir itu Nanti kan gue butuh Menimpec item dong Percuma udah dibeli Eits Ya Yalah Oke Oke Let's go Oke 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 Dan frost walk Not bad Boleh juga Cuma Cuma yang jadi masalah Andalah Fire kita terbatas Jadi Kalau misalnya fire kita habis Kita harus pulang Harus balik dulu Isi Isi Apa namanya Uff 60 dong Wow Harus ke in Uff 74 Di zek Dang Hmm Di pira cuma 28 What the 84 Kenero Udah gila Oke miss Please jangan nero dong Kasian udah sering mati dia soalnya Oke langsung mati Berarti yang paling atas juga langsung mati Uff 37 Dark loh Kedar Edan Uff 30 Nah Tapi dengan Waduh 70 dong Uff Ya mati Nero nya Kurang ajar nih Wah Aduh Bisa gak ya Gue bunuh semuanya Sumpah Khawatir Uff Uff Dan miss Lagi si dark Tadi Aduh Goblok Ayo zek deh Yang penting zek Jangan mati Come on Ah mati sep Tidak Dua karakter yang pengen dia Allah Si fira juga mati Dan dark juga berarti mati dong Dark masih mati nih Untung tadi gue udah safe ya Aduh Give me Bye Eh cuman dua 76 12 176 Memang total random banget sih Jadi ya Tidak masalah Dadah Eh belum nih Masih 10 lagi Itulah gunanya kita pake kabin Buat nge-save ya Karena Pasti kayak gini Pasti akannya jadi kayak gini Gitu Dan idealnya adalah Setiap kita habis ketemu Mezombuls Itu kita harus Yang gue tadi langsung continue By the way Kepencet Setiap habis ketemu Zombuls Kita Kalau mau Apa Keluar dulu istirahat Atau kita save lagi Gitu Tapi gapapa Oke Nah Khusus untuk giant ini Kita gak bisa ngelawan dia Kenapa Dia super kuat banget Nah gue tunjukin deh Tunjukin ya Kenapa kita tidak Tidak melawan giant Gue gak tau nih kita punya Gue pakein aja deh Gue akan tunjukin aja nih Oke Hmm 5-3 Giant itu kuat banget Dan Enggak Kalau Kalau gue liatnya sih Kayak gak worth gitu Jadi better Kita kabur sebenernya Tapi kita liat Kita coba dulu Bisa gak kita ngebunuh dia ya 106 damage Hmm Nice Gak mati Udah berapa tadi tuh damagenya Semuanya loh Ayo Zack Apakah bisa ngebunuh Wuh Kita bisa ngebunuh giant Nice Then we can do this Gue kira kita gak bisa Gak bisa lon dia Oke 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 40 damage Nice Uff Sakit Lumayan sakit Lumayan sakit Oh miss Baiklah Baiklah 55 damage Ayo dart Tunjukkan kekuatanmu Pukul dia Belum mati Belum mati Kita tidak pake sihir Kita langsung serang normal aja Semuanya Dart Nah ini langsung mati nih Bye Wuhuy Yeay Boleh lah Boleh 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 Uh Lumayan Lumayan XP dan goldnya Hmm Oke Kita berarti bisa Melawan semua sih Menurut gue Baik Biar aman Kita heal Semuanya Oke Lanjut C'mon Sampai level 13 Semuanya Let's go Oke Very nice Oke Jadi yang harus kita lakukan adalah Kita bunuh trollnya Kenapa Karena troll ini Gak ngefek Dengan Harm 2 Tapi dia bisa efek Dengan fire 2 45 Nice Critical hit juga Mudah-mudahan langsung mati Kenapa air 2 Uh Sakit banget Gila sakit banget si Vira Jangan mati dulu Peace Oke 104 Critical juga Very nice Semoga kenapa air 2 Langsung mati Jangan Vira lagi dipukul Yang penting Hmm Sedikit sekali Zombul Cuman 48 Ya tentu saja Inefektif Tentu saja Inefektif Come on Fire 2 Hero fire 2 Dang it Amen Amen Oke Berarti abis kita pulang dulu Mati gak tuh trollnya Oke mati Sayang banget Vira Aduh HPnya gede loh soalnya Kalau dia mati tuh Berarti Bedanya jauh Bahkan lebih jauh daripada Zizek dan Nero Baiklah Moga gede banget lagi Tuh Sakit Udah Mati gak Gak sih Memang gak sih Harusnya tadi gue pake fire ya Si Nero ya Oh Langsung mati ternyata Oke baiklah Kita balik dulu Buat Nge-revive si Vira Terus juga kita ke Inn nya Buat nge-restaur beberapa magic Lihat 764 poin Dan 2300 lah Kurang lebih 2300 Gila gila Cuma dalam waktu berapa Berapa menit Andai gue tau ini Lebih cepat Andai saja gue tau ini Lebih cepat Tidak perlu saya Berlama-lama Dan tidak perlu saya nyantai Dan dengan waktu Yang gue habiskan Untuk Apa Grinding kemarin Itu gue bisa sampai level 15 kali Kalo main disitu Mulu kemarin Haduh Haduh Ah dah Run aja Run aja Run 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 Karena tidak worth Waktu yang dibutuhkan Untuk melawan mereka Tidak worth Run 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 baby Run Run Forest Run Yoi Yup kita revive dulu kira yes habis itu kita ke in tuh duit kita udah 10.000 lagi gila gila main di mars cave mati-matian grinding penuh grinding berulang-ulang di laut cuma dalam waktu 15 menit itu semua bisa kita lakukan di eh jangan ya cuma satu juga di apa sih di tanjung apalah tadi tuh namanya tanjung kan jorokan pojokan gue masih punya kabin satu jadi aman lah sebenernya paling better tuh pake house ya cuman house itu harganya mahal banget 3.000 cuman dia memang bagusnya adalah dia bisa ngeheal magic juga setelah gue gua lupa sih kalo kabin tuh bisa oh geiss musuh bubuiwitan gua nih benci banget ama geiss karena dia bisa bikin stun kita eh gua lupa ganti posisi viral itu nah kan parales kan sih zek tuh cuman satu lu law secure lagi mantap kalo ketemu tiga sih ampun gua ga berani gua ngelawan ya asli tadaaaah tersi zek sebelum sebelum apa namanya ngelawan eh sebelum di ke apa kita ngelawan monster yang kuat itu gua heal dulu pokoknya kita harus berada dalam kondisi seoptimal mungkin mungkin ters sz rp mm kite 10 scoot ot Ters AM ah gua menikmati banget bener bener gua menikmati game ini sekarang Tsch Memang harus main itu kayak gitu Lakukan apa yang lo suka Udah, nikmati Yeay, oke Sebelum itu kita Oh, kita gak perlu ngeheal deh, kita kan ada kabin Langsung heal semua tuh, full heal Yoi, saving Tidak perlu takut, karakter kita mati Tapi sebelumnya, ganti dulu posisinya Eee Yoi Let's go Zumbul, zumbul Yoi Cuman ini cukup berbahaya Jadi, eee Gini, zumbul itu adalah Yang paling Paling sedikit Kena damage, jadi Kita harus kill dia dulu, tapi gue gak ragu Kalau misalnya 2, jadi gue bikin 1 aja Heart 2 Fire 2 Let's go Hmm, masih tetap Vira yang di-incer ya Oke, siap 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 Aduh, cuma Cuma 68 lagi, dikit banget Ya, ineffective Pro gak akan kena damage dari harm Karena yang update cuma si zumbul Oke 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 Come on, dart Oh, zack duluan Cuma 66 walaupun critical Oh, cuma 1 hit Boom Ben, bisa sampai minimal 2 Hmm Oke Selama kita masih bisa ngebunuh dia Gak masalah Mantap Ya Allah Dart juga cuma segitu Wah Oke Zumbul pertama mati Eh, zumbul pertama Zumbul mati Troll yang pertama Uh, 172 Harusnya mati nih Yoi Sisa 1 Sisa 1 ini gak masalah Yoi Gak mati sih Jelas Tapi bisa kita keroyok Let's go kawan-kawan Mari kita pukul Lebar-bareng ini Cetup Hmm Kau 3 hit Mati lah kau Yoi Uh, nice money Nice exp points too Ada yang naik level sih Vira naik level gak tuh Yoi Karena kan tadi dia mati Wah Akhirnya darahnya 200 Hmm Uh, naiknya gede ya Tadi 180 What? Jadi 211 Wow Wow Hampir 30 berarti Wow Nice one, Vira Nice one Heal dulu Eh, kita pake aja dulu magicnya Karena itu yang Gampang di heal juga Oke Yoi Dah Mari kita Kerinding lagi Come on, come on Ayo, ayo Mana? Ya Double Oh, double giant Hmm 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 I think it's better If we use This one or this one Hmm Ah Fokus ke satu karakter aja It's only warden damage Come on Wow Oke 4 hit 65 damage Miss Yes Wuff Sedikit sekali Bahaya ini Sungguh bahaya Hehehe Aduh Hmm Gue agak ragu sih Mana ya caranya ya Gini kali Oke Oke Dan gue Jangan ambil resiko lah Bahaya Bahaya, Vira Disini kita jangan nekat Oh, critical hit 110 Mati gak? Mati dong Oke Berarti keputusan yang tepat Gue serang dart di bawah Hehehe Nice Double hit Dan fire 2 Ya Walaupun cuma satu sih Nah Not bad lah Not bad Kayaknya Kalau lawan giant Gini Agak sayang ya Pakai fire 2 ya Hmm Lumayan Lumayan Vira segitu lumayan Wuuu Hampir Itu sepertiganya loh Literally Sepertiganya Lebih Lebih lah Hmm Oke Nice Wuhuu Heal dulu Heal 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 Come on Lagi Yoi Ampe full Ampe full Gak masalah Ampe full Kenapa? Liat tuh duit gue Udah 14 ribu Anjir Hmm Cuman setengah Setengah jam lah Kurang lebih kita disini Udah Hehehe Gila Emang gila Sini tempat Kenapa gue baru tau sekarang itu Aduh Lon giantan lagi ya Oke No problem Can do this So it's okay What the Kill Wow 48 damage 6 Vira Gapapa Kalau dust gitu Gapapa Mungkin ice lebih bagus Iya karena ice damagenya lebih gede Oke 99 damage cukup Kayaknya Si siapa namanya Berapa nih Mati gak? Ah Gak mati ya Oke Berarti kalau gitu Gini aja Kayaknya ini lebih cukup Gini Mati? Harusnya mati Oke Nice Berarti miss Si Vira miss Gapapa Yang penting Dart dan Zack itu nyerang ke bawah Wow Nice Damage Zack Milaiki 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 Woohoo Milaiki Dart Yeah One turn kill Nice 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 Belum ada naik level lagi Kita harus ketemu Zombus Jadi kayaknya Gue akan run aja deh Karena waktu yang dibutuhkan Untuk melawan Jainan itu Kurang sepadan Jadi kita harus ketemu Zombus Ya Boleh lah Ini Biar adil Harp 2 Dan Fire 2 24 Gapapa Kalo Kalo Dart Gapapa Nice Damage Nero Nero Nice Damage Mantap Sekali Ini yang Memang gue harapkan Cuman kalo Ketemu Wow Critical Hit Mati gak? Mati Very Nice Berarti Si Siapa namanya Troll Itu juga mati Berarti Harm 2 Sebenernya Nggak Berguna-guna amat Kalo cuman Satu ketemu Si ininya Oh ini pun langsung mati Oke Wah Sangat nikmat Sangat nikmat Ayo 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 Eh Isi dar dulu Untung aja Belum ketemu ya Heal Heal Oke Heal Kesini Kesini Lagi Cukup Ayo Oke 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 Dan 4 Frostwolf Gue Sejujurnya Gak begitu Suka sih Ngelawan mereka Ini Aduh Fire 2 Kita tinggal Satu lagi Sakit Soalnya dia Damagenya Frostwolf Menurut gue Malah lebih Berbahaya Mereka Waduh 88 Dibandingkan Monster yang lain Kenapa Karena Damagenya Mereka Lebih sakit Dan Mereka Datengnya Darang Jumlah Lebih Banyak Gitu Cuman Memang Mereka Lebih Cepat Mati Tuh Bahkan Ke Dark Bisa 40 Damage Loh Lebih Biasa Wah Zach Jangan Mati Dulu Dong Vira Yang penting Zag Uch Ouch Fire 2 Fire 2 Oke Miss Mati Mati Loh Semua Mati Nggak Oke 95 Damage Mati Berarti Darah Mereka Di bawah Kayaknya 90an Ini pasti Mati Juga Ada Lagi Oke Mati Satu Lagi Satu Lagi Satu Lagi Satu Lagi Satu Mati Hmm Baiklah 800 gold Nah kurang oke Sih tapi XB Boleh lah Oh tapi Neronek level Boleh lah Boleh 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 Oke Nah itu Gue cuma Pengen Menunjukin Itu aja Di episode Kali ini Di next episode Gue akan leveling Disini Gue akan Grinding Sampai level Karakter gue Semuanya 13 Atau mungkin 14 Nggak tau Sampai Kubosen Kali Terus abis itu Kita akan lanjut Ke dungeon Berikutnya Dimana kita akan Melanjutkan story Dan oke Itu aja dari gue Sampai ketemu Di episode berikutnya Dadah Dadah